Halo teman-teman selamat datang di channel kinerator kali ini akan menceritakan si kancil dan buaya suatu hari kancil yang cerdik dan ramah sedang berjalan-jalan di pinggir hutan kancil adalah satwa hutan yang terkenal dengan kecerdikannya ia sering membantu memecahkan masalah kawan-kawannya suatu hari ia berjalan di pinggir hutan ia ingin mencari udara segar dan matahari yang cerah kancil pun berjemur di bawah terik matahari ia duduk di bawah pohon tepatnya di dekat sungai setelah minum air sungai kancil mendengar suara perutnya ia merasa lelah dan sangat lapar kancil melihat pohon buah-buahan di seberang sungai dan ingin menyeberangi sungai itu ia pun membayangkan betapa nikmatnya buah-buahan terutama mentimun kesukaannya ia ingin menyeberangi sungai itu untuk mengenyangkannya namun ia tidak bisa menyeberangi sungai itu karena arusnya sangat teras kancil pun memutar otak untuk bisa menyeberang tanpa bahaya tiba-tiba yang mendapat ide cermelang kancil mendapatkan ide untuk memanggil buaya dan membantunya memberangi sungai saat melihat seikor buaya keluar ke tepi sungai kancil mendatanginya dan berteriak buaya buaya keluar aku punya makanan untukmu teriak kancil para buaya pun keluar dan bertanya balik hei kancil ada apa kamu ke sungai apakah kamu mau menjadi santapan kami tanya seekor buaya buaya lain bertanya sambil menguap oh siapa yang berteriak siang-siang begini mengganggu tidurku saja kata buaya lainnya kancil mengelabuhi buaya dan menjanjikan daging segar kancil pun menjawab pertanyaan buaya dengan senang hati aku mempunyai berita baik untuk kalian semua aku membawa daging segar dari raja dan diperintahkan untuk menghitung jumlah buaya yang ada di sungai ini kalian cukup berjajar di sungai dan nanti akan aku hitung para buaya pun senang mendengar kabar dari kancil mereka segera berjajar seperti membentuk jembatan setelah siap kancil melompati buaya itu dan sampai keseberang begitu sampai seberang sungai kancil mengatakan yang sebenarnya kepada buaya hai buaya-buaya bodoh sebelumnya tidak ada daging segar yang akan aku bagikan tidakkah kau lihat bahwa aku tidak membawa sepotong daging pun teriaknya kancil kemudian berkata lagi sebenarnya aku hanya ingin menyeberangi sungai ini dan aku butuh jembatan untuk lewat ku ucapkan terima kasih pada kalian dan mohon maaf kalau aku mengerjai kalian kata si kancil buaya pun geram karena merasa dibodohi dan memusuhi kancil namun kancil sudah lari menuju pohon buah-buahan itu tamat pesan moral dari kisah ini adalah gunakan kecerdikanmu dalam situasi sulit sekalipun karena semua masalah pasti ada jalan keluarnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati